Yaman telah melancarkan serangan kedua sejak mendeklarasikan terlibat peran dengan Israel. Adapun serangan itu terjadi pada Senin 6 November 2023 silam. Kini, Yaman merilis detik-detik militernya melancarkan aksi serangan ke posisi Israel. Adapun video tersebut diunggah melalui media militer Yaman pada selasa 8 November malam. Dalam video tersebut, Yaman meluncurkan drone ke berbagai sasaran Israel. Terlihat drone itu diluncurkan di tengah lapangan pada malam hari. Di dekat drone yang hendak diluncurkan berkibar bendera militer Yaman yakni Al-Hauti. Di samping bendera Al-Hauti, terlihat pula bendera Yaman dan Palestina. Sementara juru bicara kelompok Yaman Al-Hauti yakni Yahya Shari mengonfirmasi serangan tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Shari melalui akun X pada selasa 7 November 2023. Dalam pernyataannya, Shari mengatakan, Angkatan bersenjata Yaman meluncurkan sejumlah drone. Serangan itu ditujukan ke berbagai sasaran sensitif musuh Israel di wilayah pendudukan. Shari mengklaim serangan itu terjadi secara intensif selama beberapa jam terakhir. Akibat serangan tersebut, aktivitas di pangkalan dan bandara yang menjadi sasaran terhenti selama beberapa jam. Jangan melalui tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.